Intro Ada cara berbeda yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar saat menikmati kenduri kuah belangong yakni dengan menggunakan situl atau pelepah pinang Sebagai pengganti wadah dan piring, pelepah pinang mengingatkan mereka pada masa lalu dan melestarikan adat menyatu dengan alam Pada sebuah acara silaturahmi warga Gampung Lam Aratunong, Kecamatan Kuta Malaka mereka menikmati makanan yang disajikan dalam situk sebagai wadah menaruh nasi dan lauk Pelepah pinang yang dibentuk menyerupai piring dijadikan sebagai wadah untuk menyantap kuah belangong kuliner khas Kabupaten Aceh Besar Situk kerap digunakan masyarakat Aceh sebagai wadah menaruh makanan terutama saat berada di hutan atau di gunung Selain praktis, situk juga bisa langsung dibuang atau ditanam jika sudah tidak digunakan lagi Seiring perubahan zaman, makan dalam situk semakin ditinggalkan terutama oleh generasi milenial Beberapa awak media di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ikut menikmati kuah belangong berwadah situk Diharapkan dengan menyantap kuah belangong di dalam situk akan mengingatkan mereka pada perjuangan para pendahulu negeri Seorang seniman Aceh menyatakan santapan kuah belangong dalam situk adalah tradisi dan adat Aceh zaman dahulu Ini masakan adat orang Aceh Dan biasa dilakukan? Dahun sekali, mana anda biasa? Biasa di warung-warung makan Acara kayak gini Untuk masakan kuah belangong seperti ini memang untuk acara-acara penting biasanya ya Pak Pak? Ini biasanya acara adat Dan untuk hari ini, ini acara apa sih Pak? Hari ini hari acara syukuran Pandangan ini dibenarkan oleh masyarakat Aceh Besar lainnya Yang sengaja menyediakan pelepah pinang sebagai pengganti piring Para undangan diajak untuk menyantap nasi kuah belangong dalam situk Sebagai sensasi menyatu dengan alam Bahwa kita coba kembali menggalakkan menu-menu zaman dulu Seperti hari ini ada kuah belangong dengan makannya dengan makan situk Pelepah pinang Jadi kita gak memakai piring hari ini Jadi kembali ke alam Sayangnya silaturahmi warga ini tidak sepenuhnya berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat Hanya beberapa undangan dan pelaksana yang mengenakan masker Selebihnya tampak seperti saat situasi normal Padahal di masa pandemi saat ini Apapun aktivitas warga Diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!